Muzik Keberadaan obat herbal mulai diakui dalam sistem layanan kesehatan nasional. Ditandai dengan rencana Kementerian Kesehatan menyusun formularium obat tradisional agar obat berbahan alami bisa ditanggung dalam program jaminan kesehatan nasional JKN. Saat ini obat bagi pasien peserta JKN merujuk pada formularium nasional atau FORNAS yang semuanya berupa obat sintetis berbahan kimia. Agar obat herbal bisa masuk dalam daftar FORNAS, maka perlu penyusunan formularium khusus obat berbahan alami. Formula baru ini tentu saja membutuhkan waktu untuk pendalaman dan pemantapan. Memang saat ini untuk herbal belum masuk formularium nasional, tetapi secara obat biasa konvensional itu sudah lebih dari seribu item masuk ke dalam formularium nasional. Nah, skema lain di luar formularium nasional ini tentu ada. Misalnya daerah yang memang banyak dan membutuhkan untuk obat herbal ini, itu dia bisa memasukkannya dari data daerah. Pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk menggunakan obat herbal yang memenuhi standar. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.21 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa jika obat dan bahan medis habis pakai, sedangkan yang dibutuhkan tak tercantum dalam daftar FORNAS, maka seseorang bisa memakai obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Penggunaan obat herbal juga didukung oleh Permenkes No.71 tahun 2013 tentang layanan kesehatan pada JKN, yang menegaskan bahwa obat herbal bisa digunakan atas persetujuan Komite Medik dan Kepala atau Direktur Rumah Sakit. Ada dua macam obat yang bisa dikatakan sebagai golongan herbal, yaitu fitofarmaka biasanya kita menyebutnya ya. Ini ada dalam bentuk ekstrak ataupun ekstrak murni. Bentuk ekstrak ini sendiri merupakan ekstrak kasar, jadi kalau kita proses pengekstraksian ini kan ada beberapa tahapan. Ekstrak sendiri itu hanya tahapan awal, jadi tahapan awal. Kalau ekstrak murni, dia sudah merupakan isolat, jadi hasil vaksinasi kemudian diisolasi. Di samping jumlah obat herbal berkualitas yang akan terus bertambah, saat ini data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan tak kurang dari 50 dokter telah diakui sebagai dokter herbal medik. Dan 32 rumah sakit dari 905 rumah sakit pemerintah telah menggunakan obat herbal dalam resep pengobatannya. Salah satu instansi kesehatan yang mengawali penggunaan obat herbal di Indonesia adalah Klinik Sientifikasi Jamu Hortus Medicus di Tawangmangu, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai percontohan sarana pengobatan tradisional. Dirintis tahun 2007, setiap hari klinik ini mampu melayani sekitar 150 hingga 200 pasien yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Kita melakukan program Sientifikasi Jamu. Sientifikasi Jamu itu adalah memberikan bukti ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan. Kalau selama ini dianggap bahwa jamu itu kuno, jamu itu hanya kasiatnya hanya turun-temurun dan sebagainya, terobosan kita adalah kita memberikan bukti ilmiah melalui penelitian-penelitian. Di sini kita bekerja sama dengan teman-teman mulai dari botani, apoteker dan sebagainya. Kita teliti, ya kan, oh bahwa misalkan jamu empiris yang dulu nenekmu yang kita pakai itu sebetulnya ada kandungan senyawa-senyawa ini, 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 seperti itu ya. Dan itu bisa berkasiat, bisa bermanfaat, bisa dibuktikan secara alimnya. Itu saya kira adalah terobosan. Keluhan penyakit terbanyak di klinik ini adalah penyakit degeneratif yang berkaitan dengan kemunduran fungsi organ tubuh karena penyakit tertentu atau faktor usia. Misalnya hipertensi, asam urat, diabetes, dan berbagai penyakit lainnya. Geria jamu merupakan bagian akhir pelayanan di klinik ini, yaitu bagian penyedia jamu berupa kapsul maupun rebusan. Jamu yang digunakan berupa racikan simplicia, serbuk, dan juga ekstrak tanaman obat yang telah diteliti keamanan, mutu, dan khasiat melalui riset praklinik dan riset klinik. Saya, saya, asam urat, kolesterol tinggi, ya kan, sampai 285. Jadi sudah berapa kali? Empat kali, empat bulan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit berkurang. Sekarang sudah hampir sendik, ya. Tinggal sedikit saja. Sekarang sudah ringan, sudah tidak ada rasa. Biasanya akan nyeri. Irban lebih baik. Selain klinik Hortus Medikus yang menggunakan obat-obatan herbal bagi pasiennya, Kota Salatiga juga memiliki satu rumah sakit umum yang menggunakan pengobatan herbal. Rumah sakit umum sejahtera bakti dan holistik terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Argo Mulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Memiliki keunggulan pelayanan dengan teknik akupunktur dan terapi herbal dalam membantu proses penyembuhan pasien. Pendekatan holistik yang digunakan rumah sakit ini adalah cara pengobatan dengan konsep menyeluruh, yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah yang ilmiah serta ilahiyah. Didirikan sejak tahun 2012, pengobatan yang digunakan di rumah sakit umum sejahtera bakti dan holistik sepenuhnya menggunakan obat-obatan herbal yang tidak mempunyai efek samping dan aman bagi tubuh. Karena obat herbal ini kecil resikonya. Kalau mereset diagnosa oleh karena itu, kita tekankan dalam pengawasan, dalam pemberian obat herbal maupun tindakan akupunktur. Walaupun kerap dikatakan tanpa efek samping, penggunaan obat-obatan herbal haruslah memenuhi lima hal, yakni tepat bahan, tepat takaran, tepat cara pemakaian, tepat pemilihan dosis, dan tepat lama pemakaian. Kita harus mengacu pada pengalaman dari yang ada, penggunaannya. Takaran-takaran itu kan berhasil dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang sudah ada, seberapa jauh gitu kan. Bahkan kalau perlu konsultasi dengan dokter, juga bisa bertanya apakah bahan ini aman dan sebagainya. Jadi ada juga atakaran-takaran yang harus diperhatikan gitu kan. Jangan-jangan seenaknya pakai gitu. Karena itu kan bahan alam kan banyak sekali bahan-bahan yang ada di situ. Rencana memasukkan obat herbal ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional JKN tentulah menjadi kabar baik banyak pihak. Pemerintah memberi dukungan pengobatan herbal dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi obat herbal kepada para dokter dan fakultas kedokteran serta fakultas kesehatan masyarakat di berbagai perguruan tinggi. Masuknya obat-obatan herbal dalam JKN dapat menggiatkan pelaku industri farmasi, khususnya pengusaha obat-obatan herbal, para petani dan penggiat tanaman obat. Dan tentu saja, keuntungan juga dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Rencana pembangunan industri nasional bisa berjalan seiring dengan masyarakat yang tumbuh lebih sehat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!